Bab 1601 keburukan terungkap, memasuki Thousand Desolation God Sek, rasa penindasan yang tak terlihat muncul secara langsung, dibandingkan dengan sekte biasa, suasana di sini cukup hikmat. Sepintas, terlihat beberapa jemaah yang mengenakan jas dengan warna berbeda, mereka menjaga area dengan ketat, mata mereka penuh kekuatan, dan mereka tidak bergerak, jika kamu ingin menyelinap masuk, bukankah kamu hanya menyembunyikan dirimu sendiri? Kata Kian Nying Er, dia tahu persis apa yang akan terjadi jika dia menunjukkan wajah aslinya. Saat itu, ketika dia tidak terbiasa menutupi wajahnya dengan topeng, orang-orang yang melihatnya, dari orang biasa hingga kaisar dewa, semuanya menunjukkan berbagai keadaan yang tak tertahankan. Penghinaan dan kemuakannya terhadap laki-laki juga secara bertahap terbentuk selama proses ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku datang untuk menghancurkan sekte dewa kehancuran seribu ini hanya untuk Yun Shang? Yun Che berkata dengan dingin, masih ada sumber daya, kan? Kian Nying Er mengerutkan bibirnya dengan ringan, hanya dua ini, yang mana? Karena, omong-omong, Yun Che mampu menerobos dari tingkat pertama alam raja ilahi ke tingkat pertama alam raja ilahi dalam waktu kurang dari setahun. Bantuan terbesar adalah kekuatan ilahi terakhir yang dianugerahkan oleh dewa Ice Phoenix. Jika itu hanya kultifasi murni, dia tidak tahu berapa tahun, sekarang Yun Che telah mencapai Divinae Saffron Realm. Pada level ini, meskipun bakatnya tidak ada bandingannya, setiap terobosan membutuhkan upaya besar dan waktu yang sangat lama. Bahkan jika terobosan setiap wilayah kecil hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengejutkan dunia, hati yang penuh kebencian dia juga tidak bersedia untuk berbaring tidak aktif untuk waktu yang singkat. Hukum ketiadaan yang dia pahami secara samar-samar memungkinkannya untuk secara langsung mengubah aura yang dalam di kristal yang dalam menjadi kultifasinya sendiri, yang tidak diragukan lagi merupakan kekuatan melawan langit, selama ada cukup kristal yang dalam, kecepatan. Peningkatannya akan jauh melampaui kultifasi biasa, dan tidak akan ada risiko atau kesulitan. Tetapi premisnya adalah harus ada cukup kristal yang dalam, suanjing suanyu yang dirampok dari Nine Lights Hyavenly Palace digunakan hampir 30% hanya untuk membantu menerobos kristal. Namun, energi yang dibutuhkan untuk naik ke Divine Saffron Realm berkali-kali lebih besar daripada Divine King Realm. Selain itu, karena sifat khusus dari pembuluh darahnya yang dalam, terobosannya jauh lebih sulit daripada praktisi biasa. Oleh karena itu, selain menggunakan kianyi Ing-er untuk memadukan darah iblis dan mengolah bencana kekal kegelapan, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah menggunakan segala cara untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, 1000 desolation gotsek di kaki. Meskipun sejarahnya relatif dangkal, setidaknya adalah Raja Dunia Bintang atas Dasong. Jika sumber dayanya dapat diambil, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Yun Che, tetapi kesulitannya sangat besar. Saya khawatir itu tidak jauh dari menghancurkan seluruh sekte Dewa Kian Huang. Di bawah kaki, ada formasi besar yang menyerang, dan aku telah merasakan lebih dari 3000 denyut dalam formasi. Yun Che tiba-tiba berkata, jika dipicu, aku tidak boleh mati, tetapi kamu harus mati, dengan masuknya Eternal Calamity of Darkness, persepsinya tentang kekuatan kegelapan. Menjadi sangat sensitif, kekuatan besar selalu memiliki kartunya sendiri. Array besar menyerang yang tersembunyi di bawah harus menjadi penghalang terakhir dan paling menakutkan dari sekte Dewa Kian Huang. Setelah dipaksa untuk dibuka, itu pasti akan mengguncang dunia, tetapi di sisi lain, jika pulsa dari formasi yang sangat besar ini dipelintir dan dihancurkan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya ditarik secara paksa, oh, kalau begitu aku benar-benar berterima kasih. Kianyi inger mendengus dingin, apa yang kamu ingin aku lakukan, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kata Yun Che, berdiri di sana dengan patuh sudah cukup. Secara alami, seseorang akan mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan dan itu adalah kesempatan yang paling sempurna, bagaimana dengan kegagalannya, kalau begitu lakukan saja dengan keras. Yun Che tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencubit dagu halus kianye inger, menatap wajahnya dan berkata, dan kurasa aku tidak akan gagal. Derajat yang berbeda dari hal semacam ini akan membuat pria bereaksi berbeda, ada yang bikin orang melongo, ada yang bikin orang terpesona, ada yang bikin orang bernafsu, ada yang bikin orang gila, dan ada yang bikin orang gila. Kamu pikir kamu termasuk yang mana? Dengan, jepret, kianye inger membanting tangan Yun Che terbuka, dan dia mencibir, alat saya sangat mudah digunakan, namun, ada satu hal yang harus kamu ingat untukku. Kianye inger setengah menutup mata emasnya, dan berkata dengan dingin, jika ada yang terlalu, gila, tidak peduli siapa. Berani menyentuh sudut bajuku, aku akan benar-benar ya aku tidak akan mundur, aku akan membiarkan mayatnya dipotong-potong di tempat. Apapun rencanamu, dipahami. Yun Che menatapnya, dan tiba-tiba tertawa rendah, aku masih suka caramu membenci pria, kianye inger, karena Yun Che sengaja menunda waktu, ketika mereka tiba di Thousand Desolation Princess Hall. Jamuan ulang tahun pangeran sudah dimulai, di depan gerbang istana, Yun Che dan kianye inger mengeringit bersamaan, ada banyak dewa di kuil, termasuk empat dewa puncak. Namun, tidak ada aura God Master Realm, apakah pemimpin kian huang tidak ada di sini? Perjamuan ulang tahun by Jiasi Pangeran kian huang tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar yang dapat mengguncang seluruh dunia kian huang. Sebagai pemimpin sekte kian huang dan ayah dari pangeran, dia adalah orang yang paling banyak hadir, dan dia kemungkinan besar adalah tuan rumah, tetapi mereka berulang kali memastikan bahwa tidak ada aura alam dewa. Tuan di aula, meski saya tidak tahu alasannya, tapi sejauh ini, sepertinya itu bukan hal yang buruk, klan bay dari wilayah timur telah tiba, ulang tahun pangeran kian huang, calon raja alam kian huang, bay Jiasi, tidak diragukan lagi akan menarik semua pihak untuk memberi selamat kepadanya dengan hadiah besar, dan hanya sedikit orang yang berani terlambat, dan keluarga bay wilayah timur jelas tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi terlambat, sebelum Yun Che masuk. Dengusan dingin yang tak terselubung datang, klan bay semakin buruk tahun-tahun ini, dan dikatakan bahwa mereka hampir direduksi menjadi kelas 2 di wilayah timur, tetapi udara ini semakin besar dan lebih besar. Tidak masuk akal untuk berani terlambat untuk acara penting seperti perjamuan ulang tahun seabad yang mulia putra mahkota, orang yang berbicara adalah seorang pria paruh bayah yang duduk di kursi samping, dia tidak akrab dengan klan bay dan tidak memiliki keluhan lama, tetapi dia mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu, tetapi menyanjung pangeran kian huang. Menyinggung klan siau sia bay untuk mendapatkan perhatian pangeran kian huang, hanya menghasilkan uang tetapi tidak merugi. Mengapa tidak melakukannya? Dengan kata-kata ini, Gemah segera terdengar, memang, itu terlalu keterlaluan, saya sangat bersemangat dan tiba beberapa hari sebelumnya. Klan bay bisa mendapatkan undangan karena Sheng En. Mereka berani terlambat. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, di kursi utama aula utama, pangeran kian huang tersenyum ringan, dia tidak berkomitmen pada teguran semua orang, dan melirik ke arah pintu aula dengan sangat santai. Dan hanya dengan satu pandangan ini, otaknya sepertinya dipukul keras oleh sesuatu. Dan jiwanya seperti dihantam oleh sesuatu, tiba-tiba dibajak oleh iblis, bola mata dan setiap bagian tubuhnya terpaku kuat di sana, teguran di aula juga tiba-tiba berhenti saat ini. Dari kebisingan hingga kesunyian yang hampir menakutkan, Yun Che melangkah masuk, tapi tidak ada satupun mata yang berhenti padanya, dan mereka bahkan tidak menyadarinya, karena cahaya di mata semua orang di dunia, dan bahkan semua orang, semuanya terfokus pada wanita di belakangnya. Saat itu, ketika Yun Che melihat wajah asli Kia Nye Ying Er untuk pertama kalinya, saat dia sadar kembali, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah mengerikan. Keberadaannya dapat melenyapkan semua kecemerlangan asa seorang telah melihat seumur hidup, bahkan nalar dan kemauan, terutama murid emasnya, meski tidak mengandung emosi, seperti jurang emas yang membuat orang gila, dan membuat orang rela tenggelam selamanya. Meski mati ribuan kali, Kia Nye Ying Er tidak terlalu sering melihat pemandangan seperti itu. Bahkan sebagai kaisar dewa, dia akan menunjukkan kegilaan total di depannya. Sejak dia masih remaja, pria di dunia semuanya tercela dan rendah di matanya, sayang sekali dia seperti ini sekarang telah direduksi menjadi diperankan oleh seorang pria. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi siapapun di tiga pihak dewa, tidak mungkin berpikir bahwa Dewi Brahma, yang tidak terjangkau dan menghujat untuk dilihat hingga, akan memiliki. Akhir, Yun Che berdiri diam di istana, dan berkata dengan lantang, Baiki dari keluarga Bai di wilayah timur, mengucapkan selamat kepada putra mahkota Kian Huang. Bai Jiazi, pada hari ulang tahunnya. Karena perubahan yang ditemui di jalan, dia terlambat, dan saya meminta putra mahkota untuk memaafkan saya, di bawah suara yang agak memekakkan telinga, seperti mimpi, nafas yang telah tertahan lama juga pulih saat ini, tetapi menjadi sangat kacau. Apakah itu anak muda yang tidak setua Jiazi, atau tuan yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, semua penonton seperti ini. Setelah Yun Che mengeluarkan suaranya, tidak ada seorang pun di aula yang menanggapi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Pangeran Kian Huang berdiri dari kursi utama, gerakannya sangat lambat dan kaku, dan matanya menatap lurus ke depan, seperti boneka yang ditarik oleh seutas tali. Dia bukan orang misterius biasa, tapi Pangeran dari Sekte Dewa Kian Huang, dia tidak pernah menunjukkan orang bodoh seperti itu dalam hidupnya, batuk uhuk. Batuk ringan tiba-tiba keluar dari telinganya, tetapi suara batuk ringan mengguncang hati dan jiwa, dan Pangeran Kian Huang tiba-tiba terbangun sedikit. Orang tua ini adalah Taoist Chen Kui, wakil pemimpin dari Thousand Desolation Godseg, orang kedua dari Thousand Desolation Godseg, dan puncak Dewa Puncak. Oh, hehehe, hehehe. Fitur wajah Pangeran Kian Huang berkedut untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa menahan penampilannya yang biasa memaksa dan damai, jadi, itu, itu. Itu anak laki-laki dari keluarga Bai. Pendeta Tao Chen Kui mentransmisikan suaranya, dan menjernihkan jiwanya lagi dengan suaranya. Penampilan Pangeran Kian Huang yang tak tertahankan membuatnya mengerutkan kening, tetapi dia tidak menghela nafas kecewa, karena bahkan dia tidak berani melihat kiannya inger untuk kedua kalinya, dan sebelum itu, dia sudah menganggap wanita sebagai penggemar. Dekat dengan seorang wanita selama 10.000 tahun, awalnya yang termuda dari keluarga Bai, tuan muda dari keluarga Bai. Setelah dibersihkan dua kali oleh Taoist Chen Kui, rasionalitas Pangeran Kian Huang akhirnya dibawa kembali ke bagian kecil. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah berdiri, dia, Pangeran Kian Huang, berdiri untuk menyambut anggota klan Bai adegan ini benar-benar. Berkah, duduklah, teriak Taoist Chen Kui. Uh, ini. Yun Che tidak melangkah maju untuk memberi hormat, dengan ekspresi malu yang jelas terlihat di wajahnya. Apa? Mungkinkah hadiah ucapan selamat dirampok oleh gangster di jalan? Pendeta Taoist Chen Kui mendengus dingin. Tapi ketika dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya, tidak berani menatap Kianye Ying Er di linglung. Tidak, tidak, kata Yun Che buru-buru, yang mulia, ulang tahun Bai Jiazi, keluarga Bai saya sangat beruntung diundang, jadi beraninya saya datang dengan tangan kosong. Hanya saja keluarga memerintahkan upacara ini harus dilakukan secara pribadi. Didedikasikan hanya untuk yang mulia. Saat berbicara, matanya tampak tidak disengaja, dan dia melirik Kianye Ying Er dengan gugup, meski itu hanya gerakan yang sangat tidak mencolok, semua orang masih belum mengerti apa-apa. Pantat pangeran Kian Wang yang baru saja duduk tiba-tiba melambung, dan bibirnya mulai bergetar hebat, oh, oh. Jadi begitu, ahahaha, kedatangan klan Bai adalah karena dedikasi mereka, ucapan selamat hadiah itu tidak penting. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa gadis ini dipanggil, tapi kamu dari klan Bai, dia merasakan distorsi nadanya dan suaranya yang bergetar, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa penampilannya saat ini bisa dikatakan jelek, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk peduli. Hanya ada rasa terbakar, kegembiraan, kegembiraan, kegembiraan di dalam hatinya dalam keadaan kesurupan, begitu bersemangat hingga aku hampir ingin menjadi gila. Gerakan ini jauh lebih tak tertahankan dari yang diharapkan Yun Che. Lagi pula, di sampingnya adalah Dewi Brahma Monarch, bab 1602, mudah, Yun Che berkata, kembalilah ke yang mulia. Wanita ini bermarga Yun dan namanya adalah Kianying. Dia adalah gadis fana yang diambil oleh klan kita bulan lalu. Kianying, jadi cepatlah temu yang mulia. Dia awalnya ingin Kianye Ying Err menggunakan nama Bai Chu O.R., tetapi dia menolak untuk mengubah penyamarannya, dan ada terlalu banyak bahaya yang tersembunyi. Mari kita lupakan saja, HMPH. Kianying Err Yuan mengucapkan selamat tinggal, dan mendengus dingin dengan jijik. Yun Che buru-buru berkata, gadis ini telah disimpan untuk waktu yang singkat. Dia belum cukup terlatih, dia tidak memiliki pendidikan, tidak mengerti etiket, dan sering tidak mematuhi perintah, tolong jangan salahkan dia, Ying Err Chiba, di tempat penting sekte Dewa Kian Huang. Menjadi begitu sombong di depan nama Pangeran Kian Huang dan semua penguasa, itu sama saja dengan mendekati kematian. Namun, Pangeran Kian Huang segera mengangkat tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, duduklah, duduklah, apa yang dia katakan adalah kursi tertinggi. Bukan kursi-kursi, perbedaan antara satu huruf dan dunia sangat berbeda, wajah Pangeran Kian Huang ditutupi dengan kemerahan yang sangat tidak normal, matanya terus bersinar. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar, dan tangannya gemetar. Jika penampilannya ini biasa, tidak ada yang berani percaya bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda dari Real Mking berpangkat tinggi. Yun Che dan Kian Yeing Err duduk di meja, dan memang mereka ada di meja. Saat mereka duduk, wajah Pangeran Kian Huang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak, Wei Tai Ting, keluar, dengan geraman rendah, penonton terdiam. Selama perjamuan terakhir, seorang pria paruh baya berdiri dengan gemetar, dan berkata dengan ketakutan, ini, Saya tidak tahu harus membuat marah yang mulia. Orang ini adalah orang yang bergegas menjadi orang pertama yang berbicara menentang, Klan Bai, Barusan, HMPH. Wajah Pangeran Kian Huang menjadi semakin dingin, dan Wei Ling menjelaskan, Klan Bai selalu tulus kepada sekte dewa Kian Huang saya. Bahkan jika Anda datang terlambat hari ini, itu pasti tidak disengaja, dan ini bukan giliran Anda untuk membuat Lei Gu membuka mulutnya. Tegur, segera keluar, wajah Wei Tai Ting menjadi pucat, dan semua pendukung tadi terdiam. Wei Tai Ting tiba-tiba berlutut, gemetar di sekujur tubuhnya, Yang Mulia. Yang Mulia, saya hanya sementara marah kepada Yang Mulia, jadi, tersesat. Pangeran Kian Huang menyipitkan matanya. Mungkinkah kamu ingin aku mengusirmu sendiri? Seluruh tubuh Wei Tai Ting bergidik, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru mundur. Yang Mulia, tenanglah. Keluar, aku akan segera keluar, Wei Tai Ting hampir kabur. Diperkirakan untuk waktu yang lama, dia akan menghabiskan waktu dalam mimpi buruk, pangeran Kian Huang berbalik, dan baru saja akan berbicara, matanya menyentuh Kian Yeing Er, dan matanya berkedip lagi. Setelah memalingkan muka dengan susah payah, dia akhirnya berkata, selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak memiliki mata. Tidak merusak mood kalian berdua, hari ini, silakan menikmati minum dan berbicara, hahaha, perjamuan ulang tahun berlanjut, tetapi suasananya jelas tidak benar. Setiap orang yang dapat berpartisipasi dalam pesta ulang tahun ini, harus memiliki status yang luar biasa, dan mereka bukan orang biasa yang luar biasa, orang-orang di pesawat mereka tidak terbiasa melihat keindahan yang indah, dan pengejaran mereka terhadap Shuandao telah jauh melampaui keinginan duniawi seperti itu, namun, kedatangan Kian Yeing Er memberikan kecemerlangan yang terlalu menyilaukan di pesta ulang tahun ini, begitu menyilaukan hingga hampir menghancurkan semua cahaya. Terang yang pernah mereka pikirkan, ada banyak wanita yang sangat cerdas dan cantik di pesta itu, semuanya dibawa oleh tuan, berharap disukai oleh pangeran Kian Huang. Dan untuk dibawa ke sini, ada semua wanita cantik yang terkenal. Tapi, kecemerlangan mereka, yang menarik perhatian dan bahkan terkenal ribuan mil, telah redup sejak Kian Yeing Er melangkah sedikitpun, mereka, yang telah bersinar terang sebelumnya, semua menundukan kepala mereka dalam-dalam pada saat ini, dan mereka tidak berani mengangkat kepala, tidak berani berbicara, apalagi melihat ke arah Kian Yeing Er. Hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa malu, ini adalah pesta ulang tahun by Jiazi Pangeran Kian Huang, tetapi protagonis telah benar-benar berubah, tidak peduli sepasang mata yang tidak menentu atau perhatian semua orang, mereka semua fokus pada Kian Yeing Er. Dan ini, Pangeran Kian Huang sepertinya tidak menyadarinya, karena dia sendirilah yang paling kehilangan akal sehatnya, dia telah hidup selama 6.000 tahun, dan statusnya sangat dihormati, dia belum pernah melihat wanita seperti apa. Jumlah selir di haremnya telah melebihi puluhan ribu, dan menurutnya harem besarnya telah mengumpulkan semua jenis wanita cantik di dunia, tapi hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa wanita di haremnya sangat luar biasa. Tidak, itu tidak enak dilihat, dan berpikir bahwa wanita ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh keluarga bayi dari wilayah timur, jantungnya mulai berdetak kencang. Bukannya tenang, malah berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Dan kemerahan yang mencengangkan pada kulit yang terbuka. Pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri dan berkata langsung kepada Yunce, kakak bayi, saya mendengar bahwa wilayah timur akhir-akhir ini cukup bergejolak. Mengenai wilayah timur, kebetulan saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan klan bayi Anda, jadi saya masuk untuk berbicara sendirian bagaimana, Aula tiba-tiba menjadi sunyi, pendeta Tau Shen Kui menghela nafas lega, tetapi tidak mengatakan apa-apa, bahkan, dia tidak terkejut sama sekali. Seorang wanita bisa begitu sempurna. Mungkin ratu legendaris Chi Wuyao yang dapat merampok jiwa dengan satu mata dan mendatangkan malapetaka pada dunia dengan senyuman, paling banyak, tidak lebih dari itu, sebagian besar orang menundukkan kepala. Ekspresi mereka terus berubah. Mereka semua tahu apa yang dimaksudkan Pangeran Qian Huang, dan alasan yang mereka kemukakan benar-benar timpang. Namun, wanita bernama Yun Qian Ning ini memang memiliki kualifikasi seperti itu, Yun Che mendengus dingin dalam kegelapan. Dia awalnya berpikir bahwa Pangeran Qian Huang akan dapat bertahan sampai akhir pesta ulang tahun, setidaknya dia memiliki cadangan dan wajah sebagai Pangeran Kerajaan, akibatnya, kurang dari seratus napas telah berlalu sejak dia dan Qian Ning Er masuk, Yun Che bangkit, dan berkata dengan gembira, tentu saja, yang mulia akan mematuhi semua perintah. Qian Ning, kamu bisa mengikuti dengan Pangeran Qian Huang di depan. Dia langsung meninggalkan perjamuan Bai Jiazi-nya sendiri, dan membawa Yun Che dan Qian Ning Er ke aula dalam sendirian di bawah pengawasan semua orang. Saat pintu aula dalam ditutup, aula utama tiba-tiba penuh dengan kebisingan dan diskusi, pintu aula dalam ditutup rapat, dan penghalang terbentuk dengan sendirinya, mengisolasi semua suara dan nafas, hal semacam ini, tentu saja, tidak dapat diganggu oleh siapapun. Pangeran Qian Huang berbalik, dia ingin memasang postur tubuh yang megah, tetapi bibir dan jari-jarinya tampak gemetar tak terkendali, kakak Bai, dia menatap Yun Che, tetapi sudut matanya yang berkedut terus menatap Qian Ning Er seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, aku tidak tahu. Hadiah ucapan selamat yang kamu bicarakan, apakah itu, bahkan dia sendiri bisa mendengar suaranya bergetar, dan dia tahu betapa tak tertahankannya dia sekarang, dan dia takut dia akan kehilangan seluruh wajahnya dalam hidupnya, tapi itu tidak masalah, tidak masalah. Dia bahkan memiliki perasaan yang sangat menakutkan dan sangat bersemangat, jika dia bisa memiliki wanita ini, bahkan jika dia meninggal mendadak dalam semalam, dia tidak akan ragu. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa berdiri di depannya saat ini adalah seorang wanita yang bahkan kaisar dewa nomor satu dari wilayah dewa selatan tidak dapat menyentuhnya selama ratusan tahun, perasaan spiritual Yun Che diam-diam mengamati sekeliling. Seperti yang diharapkan dari aula dalam milik pangeran Qian Huang, isolasi nafasnya sempurna. Dia tersenyum, lalu menjauh, melangkah ke samping, dan berkata, apa hadiah ucapan selamatnya, yang mulia akan tahu jika Anda mendekat dan melihatnya, tenggorokan pangeran Qian Huang berkedut hebat, dan matanya membeku lebih keras lagi. Dia tidak punya waktu untuk menjawab, dan dia mengangkat langkahnya dengan tiba-tiba. Ketika langkah kakinya jatuh, seekor kupu-kupu merah yang terbakar tiba-tiba terbang melewati pandangannya, lalu dua, tiga ratusan ribuan, kupu-kupu yang menyala menari, seindah cermin. Mereka terbang satu demi satu, terbang ke mata, lalu ke pupil, sampai mereka mengubah seluruh dunianya menjadi api murni. Puff, pangeran Qian Huang jatuh lurus ke depan, matanya setengah terbuka, wajahnya bingung dan mabuk, tetapi dia tidak bergerak, domain jiwa kupu-kupu merah, dengan jiwa dewa yang kuat, sangat sulit bagi domain jiwa Hongbie untuk membakar jiwa secara paksa. Tapi dengan keadaan jiwanya yang sangat tak tertahankan barusan, Yun Che bisa dengan mudah mengunci jiwanya ke dunia kupu-kupu api, heh, Qian Ying Er tidak memandang pangeran Qian Huang dari awal sampai akhir, karena baginya, itu hanya menodai matanya, hal semacam ini sebenarnya adalah pangeran dunia, sungguh lelucon, pangeran Neng Qian Huang, tentu saja, tidak bisa menjadi orang yang sederhana, tetapi dia sama sekali tidak akan mengaitkan alasannya dengan dirinya sendiri. Selain itu, sebagai perbandingan, dia lebih suka menjadi mainan Yun Che daripada ujung bajunya tersentuh oleh hal seperti itu, dengan bentangan jari Yun Che, suangan melesat keluar, langsung ke lautan jiwa pangeran Qian Huang. Mengikuti ini, ekspresinya sedikit berubah, hah? Qian Ying Er sepertinya merasakan sesuatu, dan mengangkat alisnya sedikit, tidak heran dewa-dewa Qian Huang tidak ada di sini. Yun Che berkata dengan suara rendah, dia pergi dari sini setengah jam yang lalu untuk bertemu seseorang dari jauh secara langsung, siapa? Wajah Qian Ying Er juga menjadi sedikit lebih bermartabat. Orang yang bisa membuat pemimpin Qian Huang menyapanya sejauh ini tidak diragukan lagi luar biasa. Seseorang dari Burning Moon King Realm Yun Che berkata, seseorang yang mungkin tidak bisa kita tangani sekarang. Pergilah. Qian Ying Er berkata dengan tegas, tidak. Mata Yun Che gelap, sejak aku datang ke sini, bagaimana aku bisa kembali dengan tangan kosong? Selain itu, karena aku berjanji pada klan Tiangang Yun dan Yun Shang, aku harus berbalik ke sini, ada kilatan api di matanya, dan segera, penjara jiwa kupu-kupu merah benar-benar meledak, benar-benar membakar jiwa pangeran Qian Huang, mengubahnya menjadi mayat hidup dengan hanya tersisa nyawa dan tubuh, mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Yun Che sudah mengenakan mantel pangeran Qian Huang, rambutnya panjang, dan wajahnya menjadi persis sama dalam sekejap mata. Qian Yi Ying Er menatap Yun Che, dan tiba-tiba berkata, tidak heran ketiga dewa itu keluar dengan kekuatan penuh, tetapi mereka bahkan belum menyentuh bayanganmu, batu niwan, bayangan tersembunyi, dan yi yang hampir sempurna ini. Itu tidak bergantung pada energi yang dalam. Sayang sekali kamu tidak ingin menjadi pencuri, melemparkan tubuh pangeran Qian Huang ke ark mendalam primordial, Yun Che tidak perlu disengaja sama sekali, aura gelap yang memancar dari tubuhnya persis sama dengan pangeran Qian Huang, dan saat energi yang dalam melonjak, kulitnya juga berubah menjadi awan, menggelontor, ayo pergi. Yun Che melangkah maju. Sebelum Qian Yi Ying Er bisa bereaksi, dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan kemudian langsung mendorong pintu aula bagian dalam, hahaha, Prince Thousand Desolation, tersipu, melangkah keluar dengan pinggang Qian Yi Ying Er yang diikat, dan tertawa tanpa sopan santun di mulutnya, semuanya, aku tiba-tiba memikirkan hal besar barusan. Aku harus kembali ke ruang tidur sebentar, semua orang bisa bersenang-senang, jangan sopan. Tetua Agung, saya akan menyusahkan Anda untuk menjamu tamu di sini, dan saya akan kembali segera setelah saya pergi. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu tanggapan dari yang lain, dia tidak sabar untuk terbang bersama Qian Yi Ying Er, dan terbang dalam sekejap mata. Meninggalkan pesta ulang tahun Bai Jia Zi, ledakan, Taoist Chen Kui menghancurkan kotak meja dengan satu telapak tangan, sungguh keterlaluan, tidak heran tuan muda, kata lelaki tua di sampingnya, wanita seperti itu, ya, dia berpikir untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya, jadi dia menghela nafas lega. Sesampainya di kamar pangeran tanpa hambatan, dan memasuki ruang rahasia yang disegel berlapis-lapis, Yun Che mengangkat tubuh pangeran. Qian Huang dari tabut mendalam primordial, meraih tangannya dan menekannya ke tempat itu, dan memeras setetes darah, zheng, dengan suara lembut, cahaya misterius berkedip, dan penghalang tak terlihat terbuka. Mengungkapkan jalan rahasia yang tidak mengarah kemanapun, aku harapanen ini tidak terlalu mengecewakanku. Sudut mulut Yun Che retak perlahan, karena jalan rahasia ini, yang hanya bisa dibuka oleh darah dari garis pemimpin, mengarah ke gudang harta inti Qian Huang Sekte Dewa, Bab 1603, Esensi Alam Liar, dapat dibayangkan bahwa rumah harta karun Raja Dasong berpangkat tinggi tertutup rapat. Perbendaharaan bukan hanya tempat terpenting untuk menyimpan sumber daya sekte, tetapi juga tempat bersembunyi jika terjadi kecelakaan besar, jadi salah satu pintu masuknya ada di kamar tidur pangeran, rumah. Harta karun seribu desolation got sekte tidak dijaga oleh siapapun, tetapi enam penghalang diblokir. Dan setiap penghalang harus dibuka oleh darah langsung dari garis pemimpin, dan itu pasti darah segar. Adapun formasi pertahanan terakhir, seseorang harus secara akurat menginjak 99 mata formasi, menginjak yang salah dan kehilangan salah satu akan langsung memicu formasi mendalam, mengkhawatirkan seluruh sekte. Sangat disayangkan bahwa pertahanan ini yang begitu ketat sehingga sama sekali tidak dapat dipahami oleh orang luar, tidak seperti apapun di bawah tangan Yun Che. Itu ditaburi dengan darah pangeran Qian Huang, dan mengikuti ingatan pangeran Qian Huang, dia dengan mudah langsung masuk ke kedalaman dan membuka rumah harta karun, gerbangnya, aura yang sangat kaya bercampur dengan kegelapan pekat yang sama mengalir ke wajahnya. Perbendaharaan itu panjangnya puluhan mil, menyimpan jenis batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya, kristal yang dalam, batu giyok yang berharga, bahan obat, pil spiritual, senjata yang dalam, bahan, senjata, latihan, DLL, lagi pula itu adalah realm King Dasong. Setidaknya dia sedikit lebih mengesankan daripada Nine Light's Havenly Palace, kata Qian Ying Er. Meskipun, dibandingkan dengan latar belakang alam dewa kerajaan Brahma, ini tidak sedap dipandang, semua sumber daya yang terlihat ditutupi oleh penghalang gelap yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Penghalang gelap ini tidak kuat, dan tidak sulit untuk menembusnya, tetapi begitu salah satu dari mereka dihancurkan. Aura gelap yang menghilang akan segera mengejutkan area yang cukup luas, selain itu, Yun Che jelas merasa bahwa semua penghalang ini diukir dengan segel jiwa yang sangat tidak terlihat. Begitu disentuh, pemilik segel jiwa akan segera menyadarinya, dan orang ini kemungkinan besar adalah Qian Huang Hirarch, sayangnya, bagi Yun Che, ini juga hanya dekorasi. Dengan kekuatan kegelapan abadi, sangat mudah untuk mengendalikan sihir yang begitu gelap, dia berjalan lurus ke depan, mengulurkan tangannya untuk menyapu, dan pesona gelap di depannya perlahan-lahan terhapus bersama dengan tanda jiwa di atasnya, tanpa mengeluarkan suara, tanpa meluapkan nafas. Xuan Jing di bawah penghalang juga langsung tersapu ke mutiara racun langit olehnya. Penghalang gelap yang seharusnya sempurna dihapus oleh Yun Che seperti gelembung satu persatu, dan sumber daya yang diambil sekte Thousand Desolation God dari Thousand Desolation Realm selama bertahun-tahun dengan cepat jatuh ke mutiara racun langit. Pada saat ini, saat penghalang terhapus, setumpuk batu giyok gelap dengan aura kekerasan yang tidak biasa muncul di depan matanya, ini adalah giyok energi tingkat tinggi. Kianyi Inger berkata, dibandingkan dengan membantu kultivasi, ini lebih cocok sebagai sumber energi. Yun Che mengulurkan tangannya, merasakan embusan energi gelap giyok ini, dan berkata dengan suara rendah, sangat bagus. Dengan mereka di sini, cukup untuk menyelesaikan pesawat ulang-alik jarak jauh. Alis Kianyi Inger berkedut, Imperial Profound Art, kanan, Yun Che meraihnya dengan telapak tangannya dan memasukkan semuanya ke mutiara racun langit. Kemampuan perjalanan luar angkasa dari primordial Profound Art diukir oleh dewa jahat dengan duri Kian Kun saat itu, jadi selama energinya cukup. Itu dapat diteleportasi dalam sekejap seperti Void Illusion Stone, dan tidak meninggalkan jejak, hanya saja energi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang alam dewa dengan. Cara ini sangat besar. Batu giyok energi ini cukup untuk terus menggerakkan kapal biasa selama ratusan tahun, tetapi untuk menggerakkan bahtera kuno jarak jauh mungkin sekali atau dua kali. Kianyi Inger tidak terkejut. Jika itu benar-benar dapat memberikan efek yang sama dengan batu Void Illusion, bahkan jika itu hanya sekali atau dua kali, itu pasti sepadan, healing, biarkan Hong Er memakan semua giyok energi ini sekarang. Yun Che memperingatkan dengan suara jiwanya, lalu berkata, dengan cara ini, satu-satunya masalah di masa depan akan hilang. Ayo bersihkan tempat ini sebanyak yang kita mau. Berbagai kemampuan aneh yang dimiliki Yun Che sangat cocok untuk menjadi seorang pencuri, tidak mungkin orang. Seperti ini bisa setengah langkah lebih dekat, tetapi baginya, itu seperti Tang Wok Sui. Segera, perbendaharaan besar, yang telah diakumulasikan oleh Sekte Thousand Desolation God Sekte selama ribuan tahun. Pada dasarnya diambil oleh Yun Che, akhirnya persis sama dengan Jiwya Oti Ingong, bagus sekali. Kianyi Inger berkata, kali ini cukup bagimu untuk menyanyiakan waktu, ayo pergi. Sisanya adalah banyak hal yang tidak berguna baginya. Dia baru saja akan pergi ketika suara healing tiba-tiba terdengar dari sebelah telinganya, Tuan, ada aura tingkat tinggi yang tersembunyi di bawah sudut kanan. Dia mengangkat tangan kirinya, dan Sky Poison Pearl memancarkan cahaya induksi yang redup. Apa yang terjadi? Merasakan keanehan Yun Che, mata Kianyi Inger berubah tajam, mungkinkah itu ditemukan? Yun Che tidak menjawab, dia melonggarkan langkahnya, berjalan ke sudut di sebelah kanan. Berjongkok, mengikuti posisi yang dikatakan healing padanya, dan menepuknya dengan ringan dengan jarinya, ledakan, dengan suara lembut, tanah giyok hitam di bawah kakinya hancur. Memperlihatkan penghalang yang tak terlihat, pesona ini sangat tinggi dan spesial, tanpa aura apapun, dan mengisolasi semua aura, itu jelas dihasilkan oleh beberapa senjata mendalam khusus. Meskipun tidak terlihat, sama sekali tidak mungkin untuk melihat apa yang diblokir di dalamnya, pesona bebas debu. Kianyi Inger datang, benda ini sangat langka, itu adalah sejenis pesona yang bisa dikatakan, benar-benar tidak bernafas. Itu hanya bisa dibuka dengan batu bebas debu, dan jenis yang tidak bernafas ini, bahkan jika batu debu tidak seberharga batu ajaib kosong. Itu tidak jauh di belakang, sekte Dewa Kian Huang kecil benar-benar memiliki pesona semacam ini. Saya sangat ingin tahu tentang apa yang tersembunyi di dalamnya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, aneh, keberadaan pesona bebas debu hampir mustahil untuk diandalkan. Terus, bagaimana Anda mengetahui tentang persepsi spiritual, Yun Che masih tidak menjawab, dia mengulurkan tangannya, dan ketika dia hendak menyentuh, penghalang bebas debu, dia mengulurkannya kembali dan bertanya, bagaimana cara membukanya, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin untuk membukanya. Kianyi Inger berkata dengan sangat langsung, jika begitu mudah untuk dibuka, bagaimana bisa disebut, penghalang bebas debu. Yun Che tidak bergerak, matanya berangsur-angsur menyipit. Setelah keheningan singkat, dia perlahan mengulurkan tangannya, yang satu dengan api dan yang lainnya dengan es. Kianyi Inger, api dan es perlahan mendekat, dan kemudian mereka bersentuhan bersama. Satu nafas, dua nafas, sepuluh nafas, hukum ruang sekitarnya tiba-tiba terbalik. Tubuh Kianyi Inger setengah panas terik dan setengah dingin. Pada saat yang sama, ia melepaskan api urutan terbalik yang panas dan sedingin es. Apa? Apa? Tanyanya. Kali ini, hal-hal di depannya tidak hanya menghancurkan kognisi dan akal sehat, tetapi juga hukum unsur paling dasar. Yun Che tetap diam saat api es di tangannya perlahan tenggelam. Saat nyala es menyentuh penghalang bebas debu, penghalang, tidak mungkin dihancurkan, di mulut Kianyi Inger menghilang seperti lapisan es tipis yang langsung meleleh, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kianyi Inger, Yun Che menutupi telapak tangannya, dan api es menghilang. Sebuah tenda ungu yang tidak kuat, tapi murni dan luar biasa murni bersinar dan tercermin di wajah Yun Che. Tenda ungu ini juga langsung menarik perhatian Kianyi Inger. Dia melangkah maju, dan saat mata emasnya membeku untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan bisikan yang sangat aneh dari bibirnya, Safage, liar, Tuhan. Sum-sum, kamu benar-benar mengenalinya. Saat berbicara, tatapan Yun Che juga tertuju pada Simang. Benda di depannya memang, Safage esense, dan nama ini berasal dari apa yang diajarkan Shen 11 dan ingatan akan roh kayu wangsu, ini adalah jimat sejati dengan aura primordial. Bagaimana saya tidak tahu? Mata emas Kianyi Inger bersinar dengan cahaya yang sangat aneh. Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, utas ini tampaknya berisi seluruh dunia. Akui kesalahanmu, primordial Ki. Apapun yang menyentuh sedikitpun dari empat kata ini adalah hal yang sangat agung dan sakral. Meskipun Kianyi Inger mengenalinya secara sekilas, dia berkata bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jelas, bahkan jika ada keberadaan seperti alam Dewa Kaisar Brahma, hanya ada catatan tentangnya. Dan tidak ada keberuntungan untuk mendapatkannya, aura primordial dari dunia yang kacau hampir punah, dan para dewa seperti roh liar telah lama menghilang dalam kognisi. Ini hanyalah dunia bintang tingkat tinggi, sekte kecil tingkat tinggi. Bagaimana hal seperti itu bisa ada? Hal semacam ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keberadaan seperti sekte Dewa Kianhuang, tidak mungkin untuk membuka penghalang bebas debu ini dengan kekuatan Thousand Desolation Godseg. Mata Yunce berkedip sedikit, dengan kata lain, Thousand Desolation Godseg, ditempatkan di sini oleh Burning Moon King Realm, itu perannya tidak hanya untuk memberi sanksi dan menggantikan klan Tiangang Yun di permukaan. Tetapi juga untuk menyembunyikan semangat liar ini, ini benar-benar rejeki nomplok yang sangat besar. Kianyi Inger menurunkan alisnya dan bergumam, jauh di dalam mata emasnya, ada kegembiraan yang dalam. Dan panas membara, itu seperti belajar tentang kekuatan Dewa Jahat di Yunce saat itu, jika jimat yang seharusnya punah ini benar-benar sekuat yang tercatat, maka selama Anda menemukan cara yang benar untuk menggunakannya, kekuatan Anda sendiri dapat ditingkatkan seperti keajaiban, Yunce mengulurkan tangannya dengan sangat hati-hati, dan dengan gelombang energi yang mendalam tenggelam, dia benar-benar memindahkan esensi liar ke mutiara racun langit. Aun ungu di pupilnya menghilang. Tetapi Kianyi Inger masih tidak memalingkan muka, dia berkata perlahan, sepertinya kamu pernah mendengar tentang roh liar. Lalu aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang permulaan mutlak, buah dewa, namanya, aku pernah mendengarnya, kata Yunce, nama itu juga berasal dari Shen 11, itu hanya ada di alam ilahi awal mutlak. Itu dilindungi oleh klan naga awal mutlak. Aku juga tahu itu dengan melebur esensi alam liar dan buah ilahi dari permulaan mutlak. Seseorang dapat mengembangkan hal luar biasa yang seharusnya ada di dunia ini, pil dunia liar. Kianyi Inger berkata perlahan, matanya menyipit, apakah ratu naga memberitahumu tentang ini, dia adalah Shen 11. Suara Yunce sedikit dingin. HMPH. Kianyi Inger mencibir, dan berkata, ada sepotong roh liar di wilayah Dewa Utara, dan itu jatuh ke tangan kita dengan mudah. Aku kehabisan keberuntungan, namun, jika Burning Moon King Realm tahu tentang masalah ini, katanya dengan dingin, mereka akan memburu kita sampai ke ujung bumi. Pada saat itu, bahkan wilayah Dewa Utara hampir tidak akan memiliki tempat untuk kita. Sekarang mereka jauh dari mampu menghadapi kerajaan raja, sudah waktunya untuk pergi. Yunce tidak menunjukkan kegembiraan setelah mendapatkan semangat liar. Apalagi rasa takut, sebelum aku pergi, aku memanfaatkan fakta bahwa orang yang paling menyusahkan sedang pergi, jadi aku membuka ini ngomong-ngomong. Tidak, kata Kian Yeing Er, karena kamu telah memperoleh esensi diadap yang mungkin tersembunyi di sini, di alam raja bulan terbakar, kamu harus melarikan diri sejauh mungkin secepat mungkin. Jika kamu takut bahwa sekte Dewa Kian Huang akan menanganinya untuk klan Tiangang Yun, Anda sebaiknya memberi mereka hadiah besar terlebih dahulu, mata Kian Yeing Er memancarkan pandangan muram. Hari ini adalah hari ulang tahun putra mahkota idiot. Semua orang yang datang dari alam Kian Huang adalah tokoh terkenal dari sekte teratas, dan jika orang-orang ini semua mati di sini, ditambah dikirim setelah masuk perbendaharaan, tebak, apakah sekte Dewa Kian Huang masih memiliki waktu dan energi? Untuk mengelola klan Tiangang Yun, Bab 1604, Dua sarang lebah, di luar pegunungan Seribu Tandus, dua sosok mendekat dari jauh, ini adalah dua pria paruh baya dengan perawakan yang mirip, yang di sebelah kanan berpakaian hijau dan berjanggut hijau, dengan wajah dingin, tidak marah tapi mengintimidasi, namanya cukup untuk menjungkir balikan sebidang tanah di Thousand Desolation Realm. Pemimpin Kian Huang Dia juga raja alam agung dari alam Seribu Desolate yang luas ini, orang-orang di sekitarnya cantik dan tidak berjanggut, dengan wajah ramah, terlihat biasa saja, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun, ketika keduanya berjalan bersama, statusnya secara mengesankan berada di depan pemimpin Kian Huang, jika gambar ini dilihat oleh siapapun di Thousand Desolation Realm. Mereka akan terkejut dan terdiam, dan pakaian yang dia kenakan, dengan sulaman api merah dan bulan hitam di atasnya, sudah cukup untuk membuat jiwa semua praktisi di wilayah Dewa Utara bergetar. Itu adalah salah satu dari tiga dunia raja di wilayah Dewa Utara, simbol dari alam raja bulan terbakar, Paman Sembilan, kali ini, apakah Anda ingin mengkonfirmasi persyaratan, kata Master Kultus Kian Huang. Dengan rasa hormat yang dalam, bahkan posturnya secara sadar membungkuk sedikit, mungkinkah aku benar-benar datang ke sini hanya untuk ulang tahun by Jiazi Dian R, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Paman Jiu benar, kata pemimpin Kian Huang dengan malu. Hehehe, pria paruh baya itu tertawa, lagi pula, Dian R adalah cucuku. Untuk acara sebesar ulang tahun by Jiazi, wajar bagiku untuk melakukan perjalanan khusus untuk memberi selamat padanya. Kuharap hadiah ini akan memuaskan dia, pemimpin Kian Huang buru-buru berkata, kata-kata Jiu Shu benar-benar membuat Dian R tertekan. Bahkan jika properti Jiu Shu hanyalah sepotong batu biasa, Dian R akan menghargainya seperti hidupnya, pria paruh baya itu tersenyum, meliriknya, dan tiba-tiba berkata, jangan khawatir, tugas MU akan selesai dalam waktu singkat. Saat itu, bukan hanya kamu, tapi aku juga akan membawa Dian R kembali. Keberning Muntian Yu. Meskipun dia agak terlalu bernafsu. Tetapi sejauh menyangkut Xuandao, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan milikmu. Rajaku juga diam-diam menyetujui masalah ini, Tuan Kian Huang berhenti sejenak, dan kemudian sangat gembira, dia berkata dengan penuh semangat, ke sembilan. Paman sembilan, ini benarkah? Masih bisakah aku menipumu? Pria paruh baya itu memandangi pegunungan Kian Baren yang semakin dekat dan semakin dekat di depannya, dan tiba-tiba menghela nafas, Rajaku telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya dia akan mendapatkan keinginannya, kegembiraan di wajah Kian Huang tidak dapat ditenangkan, dia membuka mulutnya, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah beberapa kali ragu. Paman sembilan, ada satu hal yang saya masih tidak mengerti. Karena ini adalah hal yang sangat penting, yang paling aman tempat kaisar dewa berada di sebelah Anda, mengapa Anda ingin? Pria paruh baya itu memalingkan matanya untuk melihatnya. Mata pemimpin Kian Huang menyusut, tidak berani berbicara lagi, pria paruh baya itu tidak menyalahkan, tetapi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang. Karena benda itu awalnya bukan milik Rajaku, tapi ketika alam dewa Jing Tian berubah 10.000 tahun yang lalu, Aku Raja mengambil kesempatan untuk mendapatkannya dari alam dewa Jing Tian dalam kekacauan, ini. Pemimpin Kian Huang terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini terkait dengan alam dewa Jing Tian saat itu dan alam pembunuh jiwa hari ini. Kemudian, permaisuri iblis mendapatkan kembali kendali atas alam dewa Jing Tian dan mengubahnya menjadi alam pembunuh jiwa. Dengan kelihayanya, dia pasti mengetahui keberadaan benda dari kaisar dewa Jing Tian sejak dini. Ketika pencarian gagal, dia tentu saja akan meragukannya. Itu dicuri oleh Ku, Fen Yue atau Yan Mo, mengambil keuntungan dari perubahan di Jing Tian, kamu telah melihat kekuatan, penghalang bebas debu, dengan matamu sendiri. Bahkan jika kamu berada dalam jarak setengah kaki, kamu tidak dapat merasakan nafas darinya. Namun, itu juga memiliki kelemahan. Sebagai level tertinggi dari ruang, itu tidak dapat diakomodasi dunia kecil manapun, bahkan sekuat rajaku, tidak dapat memasukkannya ke dalam ruang pribadi seseorang. Dan pesona bebas debu ini ditutupi oleh kaisar dewa Jing Tian saat itu. Tidak ada yang bisa menjamin apakah ada cara untuk menjelajahi keberadaannya di alam dewa Jing Tian, Tuan Dewa Kaisar. Apakah dia takut ditemukan dan ditemukan kembali oleh dunia pencuri jiwa? Tanya pemimpin Qian Huang. Tidak, itu setengah dari alasannya. Pria paruhbaya itu berkata, bahkan jika iblis itu pintar lagi, tidak mungkin berpikir bahwa rajaku akan meninggalkan hal yang begitu penting di sekte di dunia lain. Separuh alasan lainnya, ratu iblis terlalu menakutkan. Bahkan jika itu adalah rajaku, aku tidak akan pernah ingin berkonflik dengannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika dia masih mengetahui masalah ini, maka, dia menatap tajam ke arah pemimpin Qian Huang sekilas, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Burning Moon King Realm atau rajaku, apakah kamu mengerti? Dimengerti. Pemimpin Qian Huang segera mengangguk, tanpa ragu, apa yang Paman Ji Yu katakan barusan. Tuan Dewa Kaisar telah menemukan cara untuk membuka penghalang bebas debu, membuka paksa penghalang bebas debu itu sederhana, tetapi hal itu pasti akan merusak hal-hal yang disegel di dalamnya. Jika Anda ingin membuka penghalang bebas debu tanpa kerusakan, hanya Dewa Kaisar Jing Tian yang memasang penghalang saat itu yang dapat melakukannya. Dia, namun, bahkan jika itu adalah penghalang bebas debu, kekuatannya perlahan akan menghilang dari waktu ke waktu. Rajaku telah menunggu selama ribuan tahun dan kekuatan penghalang bebas debu akhirnya menghilang ke tingkat yang hampir sama. Saat itu, semuanya akan sempurna, jadi begitu. Pemimpin Qian Wang tertegun dan kemudian berkata, berbicara tentang Wan Yan, aku tidak tahu apakah Paman Ji Yu masih mengingat masalah tiangang Yunzu. Tenggat waktu mereka akan segera datang, HMPH, hal-hal sepele seperti itu, kamu bisa menanganinya sesuai suasana hatimu, kamu tidak perlu bertanya, kata pria paruh baya itu dengan acuh-ta'acuh, iya. Pemimpin-pemimpin Qian Wang menjawab, kali ini, saya akan menegaskan kembali status penghalang bebas debu. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, maka dalam seratus tahun, Anda bisa, mengaum, dari seribu pegunungan tandus di depan, ada nyanyian naga yang mengguncang langit. Meski berjauhan, jiwa kedua dewa besar ini terguncang, setelah nyanyian naga, tiba-tiba meledak, dan langit dipenuhi api keemasan sesaat, wajah keduanya tiba-tiba berubah pada saat yang sama, dan pemimpin Qian Wang berteriak kaget, seseorang telah menyerang. Ayo pergi. Wajah pria paruh baya itu menjadi semakin jelek, dia meraih pemimpin Qian Wang dan langsung bergegas, di istana Pangeran Qian Wang, Jamuan ulang tahun berlanjut. Meskipun Pangeran Qian Wang meninggalkan Jamuan, tidak peduli seberapa kasarnya dia, tidak ada yang berani menyakitinya. Tidak ada yang pergi lebih awal, hahaha, tawa keras terdengar, dan Prince Thousand Desolation, melangkah kembali ke aula dengan wajah memerah, semua orang buru-buru bangun untuk bertemu satu sama lain, penatua Qian Wang mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setidaknya dia tahu untuk kembali, dan dia tidak mati pada wanita itu, semua orang datang ke sini untuk saya hari ini, tetapi saya harus pergi sementara karena sesuatu. Ini sangat tidak sopan. Pangeran Qian Wang berjalan ke tengah aula, dan berkata dengan keras, untuk membayar rasa bersalah di hati saya, saya akan manfaatkan pesta ulang tahun ini hari ini. Perjamuan, kirim hadiah besar untuk semua orang. Aula segera aktif, dan semua orang merespon serempak tanpa jatuh. Tetua agung Qian Wang juga menunjukkan minat di wajahnya, hadiah yang bagus. Hadiah apa yang akan diberikan oleh yang mulia? Pangeran Qian Wang, tersenyum, tentu saja, aku akan mengirimu ke neraka, begitu suara itu jatuh, matanya bersinar hitam, dan gambar naga biru kuno muncul di tubuhnya, dan tiba-tiba melepaskan nyanyian naga yang bergetar, di tempat penting dari Thousand Desolation God Sekte ini, pada jamuan ulang tahun sang pangeran, menghadap pangeran Qian Wang, bagaimana mungkin orang-orang ini memiliki sedikit tindakan pencegahan, dan di bawah ledakan. Nyanyian naga yang tiba-tiba, semua orang. Untuk pemuda yang mendalam itu praktisi dengan basis kultivasi yang relatif lemah, semuanya akan runtuh dalam sekejap dan jatuh ke dalam jurang jiwa kedelapan atau ketakutan, sudut mulut Yun Che menyeringai kejam, dan api keemasan di tubuhnya terbakar, dan setelah menghirup konsentrasi, mereka tiba-tiba meledak, abu dunia bawah, pada saat itu, seperti matahari keemasan yang meledak di pegunungan Seribu Tandus, semua orang di aula, dan bahkan praktisi yang tak terhitung jumlahnya di luar. Aula, ditarik ke dalam penjara kematian, bagaimana mungkin seorang praktisi mendalam yang kekuatan dan jiwanya telah runtuh di bawah wilayah Dewa Naga menanggung pembakaran api gagat emas yang kejam, dan dengan cepat terbakar menjadi ketiadaan di lautan api. Yun Che mengulurkan tangannya, dan pedang Jietian muncul, dan sosok itu bergegas keluar di saat berikutnya, dan langsung menuju ke beberapa orang kuat yang memiliki kekuatan Dewa Puncak dan masih bisa bertahan tanpa terbakar, ledakan, ada ledakan di penjara api, dan penatua Kian Huang yang ketakutan dan putus asa di ledakan menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Ledakan, saat yang sama, raungan yang sama, Dewa Puncak yang terkenal di dunia Tandus dan bisa disebut sebagai eksistensi tak. Terkalahkan di satu medan juga terbunuh oleh pedang, dan tidak ada mayat yang tersisa, ledakan. Ledakan, empat pedang, empat Dewa Puncak hancur berkeping-keping seperti empat potong kayu busuk. Pada saat itulah tatapan Yun Che tiba-tiba bergerak, karena aura berbahaya mendekat dari barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun aura berbahaya ini jauh, itu telah menguncinya dengan kuat dengan presisi yang tak tertandingi. Meningkirkan pedang Jietian, Yun Che bergegas keluar, sampai ke Kianyi Ing-er, dan langsung membawanya, ayo pergi, bersenandung. Bade melonjak hebat di tubuhnya, dan kecepatannya mencapai puncaknya dalam sekejap mata, dan dia terbang ke arah timur. Binatang nakal. Jangan mati dengan tangan terikat, raungan marah datang dari belakang mereka berdua, ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk kembali. Kianyi Ing-er melirik ke belakang. Matanya sedikit tenggelam, yang satu adalah master dewa tingkat pertama, dan yang lainnya, mungkin adalah master dewa tingkat menengah, tampaknya tidak mungkin untuk diam. Dia berbisik, jika esensi biadab benar-benar disembunyikan di sini oleh Burning Moon King Realm. Kami telah menikam sarang lebah besar kali ini. Namun, mereka berdua masih tidak tahu bahwa esensi of the Wild Desolation awalnya milik alam dewa Jing Tian yang asli, alam pembunuh jiwa saat ini. Dengan kata lain, mereka mengambil esensi alam liar, dan apa yang mereka tusuk bukan hanya sarang lebah besar, tapi dua, setelah mendapatkan kekuatan badai, Yun Che telah mampu menggunakan kekuatan badai yang mendalam untuk meningkatkan kecepatannya ke tingkat lain setelah periode pemahaman dan kontrol ini. Namun meski begitu, kecepatan pamungkasnya jelas tidak sebagus dewa jangka menengah, aura di belakangnya dengan cepat semakin dekat, mata Yun Che berkilat, dan Yan Huang terbuka, dan kecepatannya meningkat tajam lagi. Segera, jaraknya nyaris tertutup lagi, tapi dia juga tidak bisa menyingkirkannya. Namun, negara bagian Yan Huang tidak dapat diberkati terlalu lama. Setelah mencapai batasnya, tidak hanya akan ditangkap dengan cepat, tetapi konsumsi dan beban yang besar juga akan membuat kekuatan perlawanan menjadi sangat lemah. Yun Che sedikit mengernyit, tapi tidak ada rasa takut, begitu pula Kian Ye Ing Er. Namun di belakang, pria parubaya dan pemimpin Kian Huang yang ditangkapnya terkejut. Siapa mereka? Keluhan apa yang kamu miliki denganmu? Pria parubaya itu bertanya, seolah-olah laut sedang bergolak di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak menyadari orang seperti itu yang bisa memiliki kecepatan yang sama dengannya. Tapi aura-orang di depannya jelas sangat aneh, dan mengapa karakter seperti itu menyerang sekte Dewa Kian Huang? Saya tidak tahu. Pemimpin Thousand Desolation berkata dengan sangat pasti, kami tidak pernah memperluas pengaruh kami di luar lingkup Thousand Desolation Realm di tahun-tahun ini, dan tidak mungkin menyinggung orang-orang dari dunia bintang lain. Dan sama sekali tidak ada orang seperti itu di Thousand Desolation Realm, alis pria parubaya itu menjadi lebih dalam. Dan hatinya terasa tidak nyaman, pengejaran berlanjut, dan badai menakutkan yang sama menyapu dengan kecepatan yang menakutkan, dan jarak yang tidak diketahui telah dilewati. Pada saat ini, lengan Yunce melingkari pinggang Kianye Ying-er, dan bersama dengan Taiko Suanzo penampilan kedua orang itu langsung menghilang di sana, dan juga menghilang dalam arti spiritual dari pria parubaya dan pemimpin Kian Huang. Apa? Mereka berdua menjadi pucat karena ngeri, dan tubuh mereka tiba-tiba berhenti, tetapi Yunce dan Kianye Ying-er tidak lagi berada dalam jangkauan penglihatan dan jangkauan persepsi spiritual mereka, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun nafas. Di langit di atas sekte Dewa Kian Huang, sosok Yunce dan Kianye Ying-er muncul. Yunce menatap ke bawah, tatapannya rendah, cahaya hitam melintas di tangannya, dan pedang Heaven's Meeting Devil Emperor terangkat tinggi, dan langit dipenuhi kegelapan untuk sesaat, meskipun pesawat ulang-alik primordial mendalam art kali ini tidak terlalu lama, itu masih membutuhkan konsumsi yang sangat besar. Ini tidak diragukan lagi membuat Yunce sangat tidak senang, bab 1605, penyihir Hua Jin, apa yang akan kamu lakukan? Kianye Ying-er berkata dengan suara yang dalam, tabut mendalam primordial melarikan diri dari pengejaran dua master ilahi yang hebat, tetapi lokasi yang dituju sebenarnya adalah sekte Dewa Kian Huang. Dan hal pertama yang dilakukan Yunce bukanlah menyembunyikan nafasnya dan melarikan diri, tetapi menggunakan pedang ajaib. Di udara, yang setara dengan paksa memaksa dirinya untuk melarikan diri kirim ke dalam bahaya lagi, Yunce tidak menjawab, dan cahaya hitam dari pedang Heaven's Meeting Devil Emperor menutupi langit. Orang-orang dari Thousand Desolation Godshake juga menemukan lokasi Yunce saat ini, dan mulai bergegas. Pada saat ini, ratusan berkas cahaya hitam pekat melesat ke langit dari seluruh Thousand Desolation Godshake. Di bawah sinar cahaya, formasi gelap yang menutupi seluruh sekte Dewa Kian Huang tiba-tiba muncul, melepaskan cahaya gelap yang suram, saat formasi gelap muncul. Sekte Dewa Kian Huang, yang telah berada dalam kekacauan, tiba-tiba berteriak di seluruh langit, formasi hebat untuk melindungi sekte. Mata Kiannyinger berkilat tajam, tidak, sekarang, ini adalah formasi penghancur sekte. Yunce bergumam dengan sungguh-sungguh. Ini juga kemampuan Eternal Chalamity of Darkness, Kiannyinger mengangkat matanya untuk melihat cahaya hitam pada pedang Yunce, dan sepasang pupil emasnya menjadi hitam pekat, Dark Eternal Chalamity milik kekuatan ilahi ciptaan Kaisar Iblis Jie Surga. Tingkat kekuatan ini hanya dimiliki oleh Kaisar Iblis Jie Surga Jie Yuan. Belum lagi manusia, bahkan Dewa Sejati dan Dewa Ciptaan lainnya tidak memiliki kemungkinan untuk mengendalikannya. Namun, pada tubuh Yunce, itu menunjukkan kekuatan sihir yang semakin menakutkan dan memasuki dunia dengan sangat cepat. Formasi hebat untuk melindungi sekte, kartu truf terakhir dari sebuah sekte, hanya dapat diaktifkan dalam situasi yang benar-benar putus asa. Sumber kekuatannya umumnya terhubung ke jiwa tokoh terpenting di sekte pada saat yang sama, dan sama sekali tidak masuk akal bagi orang lain untuk menarik mereka secara paksa. Tapi sekarang, dia menyaksikan Yunce secara paksa memobilisasi, dan secara paksa memobilisasi formasi penjaga Thousand Desolation God Sekte dengan kemudahan yang tak tertandingi. Ledakan, semua kekuatan kegelapan benar-benar dilepaskan dan meledak dengan hebat. Formasi pelindung sekte langsung berubah menjadi formasi sekte yang menakutkan dan menghancurkan. Seluruh sekte Dewa Kian Huang benar-benar diliputi oleh kegelapan, seolah-olah tiba-tiba jatuh ke jurang kematian yang gelap, tanpa akhir teriakan, menyatu menjadi lagu pemakaman yang membuat dunia bergetar, kamu menjadi semakin seperti penjahat yang memenuhi syarat, kata Kianye Ying Er sambil melihat ke bawah. Menggunakan kegelapan dan malapetaka abadi untuk memaksa orang lain mendominasi formasi gelap, kemampuan yang menantang surga ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi mimpi buruk di masa depan, Yunce mencabut pedangnya, tetapi tidak segera pergi. Matanya beralih ke arah perbendaharaan yang dia masuki sebelumnya. Cahaya hitam melintas di pupil matanya, dan jarinya menyentuh bagian tengah alisnya. Setelah beberapa saat, ketika dia jari-jarinya meninggalkan bagian tengah alisnya, cahaya hitam samar muncul padanya, ujung jarinya berkedip-kedip, kemudian, seperti yang ditunjukkan jarinya, itu terbang ke bawah dengan ringan, apa itu? Ini adalah kemampuan lain yang belum pernah dilihat Kianye Ying Er di Yunce, proyeksi kegelapan. Yunce berkata, itu adalah salah satu kemampuan terendah dalam Dark Eternal Calamity. Jika menyangkut esensi alam liar, mereka pasti akan memeriksanya, mungkin mereka akan memuntahkan asalnya, rendah. Kianye inger mencibi ringan, bahkan jika kemampuan kaisar iblis rendah. Itu adalah kekuatan keluar masuk melawan dunia di dunia ini, kemampuan proyeksi tidak jarang. Saat itu di alam dewa api, Yunce melihat proyeksi Suzaku jarak jauh yang dilakukan oleh Suzaku Susrain Yan Wancang dengan bantuan kekuatan penjara Inferno penguburan dewa. Konvensi dewa yang mendalam dan alam langit abadi bahkan memproyeksikannya ke setiap sudut wilayah dewa timur. Proyeksi gelap yang digunakan Yunce memang berasal dari kekuatan kegelapan abadi, dan itu memang hanya kemampuan. Proyeksi yang paling normal. Tapi yang istimewa tentang itu adalah bahwa pada tingkat kegelapan abadi yang sangat tinggi, keberadaannya, mustahil untuk diperhatikan oleh siapapun di dunia ini. Ubah nafas, ayo pergi, Yunce berhenti melihat ke bawah, dan membawa Kianye inger bersamanya dan dengan cepat menuju ke selatan, Kianye inger dapat menggunakan batu niwan di tubuhnya untuk mengubah nafasnya kapan saja. Di sisi lain, Yunce memiliki kegelapan di tubuhnya selamanya, dan aura kegelapan yang meluap dapat diubah sesuka hati. Sekarang setelah mereka berpisah dari indera spiritual dari dua guru agung-agung, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menemukannya lagi, karena bahkan jika indera spiritual dari dua guru agung-agung menyapu, mereka masih dapat untuk menemukannya dari dua aura yang benar-benar aneh. Lewati saja, meninggalkan Tausen Desolation Godseg dan melarikan diri dari jarak jauh. Kecepatan Yunce dan Kianye inger mulai melambat. Yunce melepaskan cahaya hantu dan guntur, dan tiba-tiba melirik Kianye inger, dan berkata, pakai topengnya, benda itu, ketika kamu memintaku untuk melepasnya, aku membuangnya. Kianye inger menatap dengan dingin, kenapa, kamu tidak memperhatikan. Yunce mengulurkan tangannya dan meraih profound crystal gelap di tangannya. Sebuah cahaya melintas di tangannya, dan profound light gelap telah berubah menjadi topeng yang diatur dengan baik, dan kemudian menyerahkannya kepada Kianye ing. R. Pakai, Kianye ing R. tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan bahkan memalingkan wajahnya, apakah kamu tidak mengerti mengapa aku harus membuangnya? Kamu harus menyimpan benda hitam jelek ini dan memakainya sendiri. Yunce mengerutkan kening, dan dengan telapak tangannya, aura gelap di kristal yang dalam dengan cepat dihilangkan. Setelah memikirkannya sebentar, cahaya misterius di tangannya berubah sedikit, menyuntikkan sedikit kekuatan dewa es phoenix ke dalam kristal misterius, mengubahnya menjadi warna biru es yang murni dan sebening kristal. Dan setelah memikirkannya lagi, dia juga mengubah bentuknya menjadi burung phoenix yang cukup halus, tidak terlalu buruk. Kianye ing R. akhirnya memalingkan matanya ke belakang, meraihnya dengan tangan giyoknya, mengambilnya langsung dari tangan Yunce, meletakkannya di wajahnya, dan menutupi sebagian besar wajah giyoknya lagi. Mereka benar-benar pergi ke sana. Kata Yunce tiba-tiba pada saat ini, ada cahaya hitam aneh yang berkedip-kedip di matanya, keluar dan biarkan aku melihat, kata Kianye inger. Sulit untuk tidak tertarik pada sesuatu yang berhubungan dengan roh liar, yang pasti akan mengejutkan dunia saat kemunculannya, Yunce tidak menolak, matanya berkilat, kabut hitam melayang di depannya, dan gambar di tengah kabut hitam perlahan membesar. Dalam gambar, ada dua orang yang baru saja mengejar dan membunuh mereka, pemimpin Kian Huang, dan pria paruh baya yang mungkin berasal dari alam raja bulan terbakar, target yang mereka kejar tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan keduanya masih kaget. Pergerakan di sisi lain gunung Seribu Tandus membuat mereka semakin terkejut. Dan mereka bergegas kembali. Semua yang terlihat membuat mereka sangat terkejut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anggota tubuh pemimpin Kian Huang kedinginan, kulit kepalanya mati rasa, dan dia akan pingsan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, kupil matanya menyusut, dia menggumamkan, sianer, dan bergegas turun, tetapi lengannya dicengkram, dan ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa wajah orang lain bahkan lebih menakutkan darinya, jangan khawatir. Penghalang bebas debu Pergi dan lihat penghalang bebas debu, pemimpin Kian Huang terkejut, sebagian besar pikirannya jernih, dan dia buru-buru berkata, Paman Jiu, jangan khawatir, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyerbu rumah harta karun. Dan keberadaan debu, pesona gratis tidak mungkin ditemukan apapun yang terjadi, jangan bicara omong kosong, pergi, cepatlah. Baginya, hal-hal di penghalang bebas debu jauh lebih penting daripada sekte Dewa Kehancuran Seribu, daripada sepuluh atau ratusan sekte Dewa Kehancuran Seribu, mereka berdua tidak peduli tentang hal lain, dan sosok mereka turun, arai pelindung yang dimobilisasi secara paksa menghancurkan hampir 30% dari tausen desolation gotsek. Meskipun rumah harta karun menerima perlindungan paling ekstrim, itu kebetulan berada di tengah arai pelindung. Ketika kekuatannya kuat, tidak diragukan lagi itu adalah yang paling terpengaruh, dan sebagian besar dihancurkan. Melihat perbendaharaan yang terkena sinar matahari dan jelas dikosongkan secara sembrono, ekspresi keduanya berubah drastis. Mereka bergegas ke sudut di mana penghalang bebas debu disembunyikan dengan kecepatan tercepat. Keduanya mati pada saat bersamaan. Wu Chen pesona. Pria parubaya itu berjalan mundur, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia tiba-tiba meraih pemimpin Qianhuang, matanya melotot, dan dia meraung seperti orang gila, di mana penghalang bebas debu. Kemana perginya? Kemana perginya? Aku, aku tidak tahu. Pemimpin Qianhuang benar-benar gila, 6 jam yang lalu, aku secara khusus mengkonfirmasi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu. Kamu. Pria parubaya itu gemetar di sekujur tubuhnya, wajahnya hitam seperti hantu, dan kelima jarinya yang terdistorsi hampir berdarah karena goresan, kamu tahu betapa Rajaku sangat menghargai hal-hal di penghalang bebas debu. Izinkan saya memberitahu Anda, kejahatan besar ini, bahkan jika Anda memiliki ribuan nyawa. Anda tidak dapat menebusnya, Rajaku. Wajah Qianhuang air bergerak sedikit, dia melirik pakaian pria parubaya itu, dan bersenandung pelan, pria ini memang utusan dari Burning Moon King Realm. Artinya, roh liar, itu benar-benar sesuatu dari Burning Moon King Realm, itu hanya mengapa Burning Moon King Realm tidak menggunakannya, tetapi malah menyembunyikannya di tempat seperti ini. Gumam Kianyeing air. Kedua orang itu. Pemimpin Qianhuang berpegangan pada sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa, itu pasti diambil oleh kedua orang itu. Selama mereka tertangkap, penghalang bebas debu dapat diambil kembali. Mereka, mereka tidak boleh lari jauh, oh, utusan Burning Moon mencibir, mengapa kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati, mengapa mereka datang ke sini dalam perjalanan khusus, dan mereka menemukan lokasi penghalang bebas debu dengan sangat akurat. Pemimpin Qianhuang tertegun sejenak, dan wajahnya berubah lagi, mungkinkah mereka, dunia pencurian jiwa. Utusan Burning Moon bergumam dengan suara rendah, mereka pasti berasal dari dunia pencurian jiwa. Dari mana? Yunce dan Qianyi Inger tercengang pada saat bersamaan, dunia pencuri jiwa. Apa hubungannya esensi biadab ini dengan dunia pencuri jiwa? Qianyi Inger berkata pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, utusan Burning Moon berhenti berbicara. Dia mepaskan pemimpin Qianhuang dan naik ke udara. Dengan tangan di depannya, formasi gelap berbentuk bulan purnama tiba-tiba muncul di depannya. Dengan rotasi dari formasi, gambar buram perlahan muncul, meskipun itu hanya sebuah gambar yang fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan yang hanya dapat menangkap sosok umum secara samar. Itu diam-diam melepaskan gelombang keagungan setinggi langit. Menghadapi gambar kabur ini, utusan Burning Moon menyembah di udara, saya menyapa raja saya. Jika Anda mengganggu meditasi raja saya, Anda pantas mati, mendengar kata-kata ini tiba-tiba, pemimpin Qianhuang bergidik hebat. Hawa dingin menembus sum-sum seluruh tubuhnya, dan lututnya jatuh ke tanah dalam sekejap, tidak peduli tubuh atau suaranya, gemetar ketakutan yang luar biasa, sedikit. Kecil Wang kecil Qianhuang salam-salam untuk Kaisar Burning Moon Benar-benar mengasikkan. Qianhuang menyipitkan matanya dan berbisik, benar saja, Dewa Kaisar Burning Moon terkejut. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku benar-benar ingin melihat apa yang dilakukan para Kaisar Dewa seperti wilayah Dewa Utara. Apa masalahnya? Suara Burning Moon God Emperor datang dari formasi mendalam, dan setiap kata begitu kuat hingga mengguncang jiwa, jika tidak ada peristiwa besar, bagaimana utusan Dewa Bulan yang terbakar berani meluncurkan formasi ini. Dewa Bulan terbakar membuat tenggorokannya berdebar, dan berkata dengan susah payah, Hui Rajaku, penghalang bebas debu yang tersembunyi di alam seribu desolasi, adalah, oleh, suara utusan Burning Moon berhenti dan tidak bisa lagi diucapkan. Karena dia jelas merasakan tatapan yang sangat menakutkan hampir menembus jiwanya yang gemetaran pada saat itu, ada keheningan yang sangat menakutkan, dan suara Kaisar Burning Moon terdengar lagi, hanya dengan dua kata, siapa. Utusan Burning Moon mengalihkan pandangannya ke pemimpin Qian Huang, yang takut menjadi bijak, dan tiba-tiba berteriak, Saya. Saya ingat, dua orang itu, salah satu dari dua orang, namanya adalah, Panggil Yun Che, utusan Burning Moon menoleh dengan tajam, apa yang kamu katakan? Kan? Apakah kamu yakin itu namanya? Aku belum pernah mendengar karakter seperti itu di dunia pencuri jiwa, tidak, dia seharusnya tidak berasal dari dunia pencuri jiwa. Pemimpin Qian Wang Panik, baru beberapa hari yang lalu, Tao Isu, penjaga agung sekte kami, pergi ke klan Tiangang Yun karena sebuah insiden, dan dibunuh oleh seorang pria bernama Yun Che. Dibunuh oleh seseorang. Menurut berita, Wanita yang bepergian bersamanya memiliki rambut pirang yang sangat langka, dan kedua orang tadi, wanita itu kebetulan juga berambut pirang. Aku belum pernah melihat wanita berambut pirang di Thousand Desolation Realm selama bertahun-tahun. Ini jelas bukan kebetulan. Ribuan mil jauhnya, Yun Che menyipitkan mata ke arah Kianye Ying Er, dan berkata dengan dingin, Rambutmu benar-benar menghalangi, kenapa kamu tidak menyembunikannya, Kianye Ying Er, yang tidak lagi memiliki kekuatan Dewa Brahma dan semakin membenci Kianye Fantian, masih menolak untuk melepaskan warna rambutnya, Kianye Ying Er berkata, Seni yang mendalam dari alam Dewa Brahma Kaisar dapat melepaskan cahaya emas misterius. Dan juga dapat mengubah rambut menjadi warna emas yang bersinar. Tapi warna rambutku bukan dari kekuatan Dewa Brahma yang aku gunakan saat itu, tapi dari saya sendiri. Ibu, Yun Che, jadi, ini adalah hal terakhir yang bisa aku serahkan. Tidak ada sikap dingin dalam kata-kata Kianye Ying Er, hanya kegigihan yang datar, tidak ada yang menyuruhmu untuk menyerah, perintah Yun Che, tersembunyi. Kamu seharusnya paling membenci hal-hal seperti kekurangan, kan? Apalagi kekurangan yang begitu jelas, Kianye Ying Er mendengus dingin, cahaya hitam melintas di pupilnya, dan dalam sekejap, di bawah cahaya hitam yang tersisa, rambut pirangnya berubah menjadi warna seperti malam yang gelap. Apakah dia dari klan Sinyun? Utusan Burning Moon berkata dengan suara berat, Tidak, kata pemimpin Kian Huang, saya telah mempersiapkan acara besar dalam beberapa hari terakhir. Saya belum pergi ke klan Sinyun secara langsung, tetapi saya juga menemukan asal-usul Yun Che. Dia bukan dari Sinyun klan, tapi dari Viver Realms of the Neter Ruins, baru datang ke Thousand Desolation Realms sebulan yang lalu, tampaknya ada eyeliner dari sekte Dewa Kian Huang di antara klan Tiangang Yun, kata Kianye Ying Er. Bukankah ini hal yang biasa? Yun Che berkata dengan dingin, suara pemimpin Kian Huang menjadi bersemangat dan tergesa-gesa jika identitasnya diketahui dengan kekuatan Burning Moon King Realms. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Penghalang bebas debu pasti akan kembali ke tangan penguasa. Dewa Kaisar segera, dalam formasi mendalam, Kaisar Burning Moon terdiam, dan saat ini, sebuah suara wanita terdengar, apakah kamu yakin orang itu bernama Yun Che? Suara itu samar, namun dekat. Utusan Burning Moon dan pemimpin Kian Huang berdiri pada saat yang sama, dan tiba-tiba berbalik, seorang wanita berdiri diam di udara, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan dia hanya berjarak kurang dari 20 kaki dari mereka, tapi mereka begitu dekat, kedua guru agung-agung itu tidak menyadarinya. Terima kasih telah menonton!